Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Melina Ekaen Fitri. Kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan yaitu pendugaan parameter. Materi ini adalah bagian dari statistika induktif. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi sampling, di mana di distribusi sampling itu ada 4 jenis distribusi sampling, yaitu rata-rata, proporsi, beda 2 rata-rata, dan beda 2 proporsi. Di dalam pendugaan parameter, nanti kan ada 2 jenis pendugaan parameter, yang pertama adalah pendugaan titik, yang kedua adalah pendugaan interval. Dasar perhitungan dari pendugaan interval ini adalah dasarnya dari distribusi 4 jenis tadi. Sekarang kita lihat seori singkatnya, pendugaan parameter. Dalam hal ini, kalau kita melakukan penelitian, kita akan meneliti suatu objek yang kita sebut dengan fokus objek tersebut, adalah populasi. Jadi populasi itu kita ingin tahu karakteristik dari populasi tersebut. Hasil ukuran dari karakteristik populasi itu kita kenal dengan istilah yang namanya parameter. Hasil ukuran itu bisa saja dalam bentuk rata-rata, yang kita sebut dengan min, disimbolkan dengan new, lalu ada yang disebut dengan standar deviasi, disimbolkan dengan sigma, dan seterusnya. Itu kita kenal dia dengan parameter. Dalam melakukan penelitian, kalau populasinya banyak, tentu tidak bisa kita teliti seluruh populasi tersebut, karena akan butuhkan biaya waktu yang banyak atau tenaga yang besar. Sehingga dibutuhkan yang namanya sampel yang kita ambil dari populasi tersebut. Artinya sampel yang kita pilih adalah sampel bagian dari populasi yang karakteristiknya sama dengan populasi tadi. Dalam pengambilan sampel tersebut, bisa saja sampel yang terpilih adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili, bisa juga tidak. Tapi kita mengharapkan tentu yang dapat mewakili. Dari sampel yang kita pilih, misalnya tadi populasinya ada seribu, lalu sampel yang kita ambil seratus. Dari seratus data yang kita peroleh tersebut, kita bisa hitung ukuran-ukuran dari sampel tersebut, yang kita kenal istilahnya dengan statistik. Masih ingat materi sebelumnya. Jadi kalau di populasi namanya parameter, kalau di sampel namanya statistik. Nah kalau di sampel ini misalnya adalah kita menghitung rata-ratanya, itu disimbolkan dengan X bar. Sedangkan di populasi kita simbol dia dengan mu. Lalu kalau misalnya mau menghitung standar deviasi untuk sampel, kita simbol dia dengan S, sedangkan untuk di populasi kita simbol dia dengan sigma. Jadi X bar itu adalah nilai dari statistik, sampel yang kita gunakan untuk menduga parameter mu. Lalu S itu adalah ukuran standar deviasi atau statistik dari sampel yang kita gunakan untuk menduga sigma atau standar deviasi dari populasi. Jadi disini kita menduga dari sampel yang kita pilih. Nah tujuannya disini ya, tadi kita sudah jelaskan. Jadi tujuan utama mengambil sampel adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter dari populasi. Jadi tujuan untuk mengambil sampel adalah untuk mengetahui informasi parameter-parameternya. Parameternya baik berupa standar deviasi, rata-rata, korelasi, atau apapun yang berhubungan dengan populasi yang akan kita teliti. Nah disini informasi parameter tersebut ada dua cara untuk mengetahuinya. Untuk mengetahui parameter-parameter populasi tersebut, yang pertama caranya adalah melalui pendugaan parameter. Yang kedua itu melalui pengujian hipotesis. Nah keduanya ini akan kita bahas. Untuk kali ini kita bahas yang pertama terlebih dahulu yang mengenai pendugaan parameter. Nah pendugaan parameter kalau secara statistiknya, secara bahasa statistiknya, kita simbolkan yang tadi X bar, lalu ada S, ada R, dan segala macam, atau ada P bar, kita simbol dia secara umum atau secara general sebagai T tabar. Nah ini kita sebut dia sebagai T tabar. Bukan O ya, tapi Teta. Teta karena ada garis jadi T tabar. Jadi statistik T tabar, atau statistik yang sampel tadi, digunakan untuk menduga parameter T tabar. Jadi kalau mu, sigma, atau P, dan seterusnya, yang mengukur parameter populasi, kita simbol dia secara umum sebagai T tabar. Karena nggak mungkin kita sebut dia satu-satu ya, kita ambil aja dia sebagai simbolnya T tabar. Jadi di sini, statistik T tabar digunakan untuk menduga parameter T tabar. Jadi artinya apa? T tabar itu sebagai penduga, sedangkan parameter T tabar itu sebagai yang diduga. Lalu di sini kita lihat, bahwa parameter ini sifatnya teoritis atau abstrak. Karena pada umumnya, parameter ini tidak diketahui. Karena ukuran populasi misalnya sangat besar, kita nggak mungkin menghitung rata-ratanya, kita nggak mungkin ukuran simpangan baku, simpangan rata-rata, atau ukuran-ukuran lainnya yang akan kita hitung. Jadi kita anggap dia bersifat teoritis atau abstrak. Sedangkan statistik atau data-data ukuran yang dari sampel tadi, ya itu sifatnya atau empiris atau nyata. Karena jumlah ukuran sampel itu kan sedikit bisa kita kelola, kita bisa hitung datanya, kita bisa hitung statistik-statistik seperti rata-rata dan segala macam. Sehingga dia kita anggap sebagai bersifat empiris atau nyata. Nah, ini penduga yang baik. Nah, apa ciri-ciri penduga yang baik? Ada tiga penduga yang baik. Yang pertama adalah penduga yang tak bias. Kalau dalam bahasa statistiknya adalah ekspektasi theta bar itu sama dengan theta. Jadi E itu adalah ekspektasi atau nilai harapan yang sudah pernah saudara pelajari di teori probabilitas sebelumnya. Jadi artinya apa di sini? Jadi kita mengharapkan bahwa statistik theta bar yang kita hitung dari sampel tadi, itu nilainya sama dengan parameter theta populasi. Artinya apa? Kita bisa, artinya tidak melenceng hitungan kita dari sampel tersebut dengan yang kenyataannya yang akan kita teliti dari populasi. Artinya sampel yang kita pilih itu mewakili populasi. Misalnya gini, nilai rata-rata tadi, rata-rata dari sampel atau X bar itu misalnya 5. Dan ternyata nilai rata-rata populasi juga 5. Itu artinya nilainya sama. Rata-rata dari sampel dengan populasi. Jadi di situ penduganya adalah tidak bias. Sama halnya kalau misalnya saudara belajar di fisika zaman sekolah dulu. Ada satu gelas, gelasnya berisi air, lalu saudara taruh pensil di sana. Itu ada namanya bias. Artinya pensil tersebut seolah-olah terlihat patah karena dia masuk ke dalam air. Padahal tidak demikian. Itu karena perbedaan daerahnya. Satu udara, satu lagi dalam air. Jadi di situ kita anggap keadanya tidak bias. Karena seolah-olah patah. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam gelas yang sama, dia tetap terlihat, ke dalam gelas yang tanpa air, tetap terlihat pensil itu lurus. Tidak terlihat seperti patah. Berarti dia adalah tidak bias. Lalu yang kedua, penduga yang efisien. Penduga yang efisien itu adalah variansi yang paling kecil. Kenapa disebut variansi? Variansi itu sebenarnya adalah alat ukur untuk melihat seberapa besar variasi atau perbedaan dari data-data tersebut. Artinya di sini, kalau kita misalnya, kita punya ukuran, mengharapkan datanya sebesar 5. Ternyata ukuran-ukuran yang kita peroleh tersebut melencing dari 5. Ada yang 7, ada yang 5,5, dan segala macam. Tentu data itu kita anggap dia bervariasi. Atau rata-ratanya 5. Ternyata dari rata-rata tersebut, banyak data-data yang tidak 5 atau melencing dari variasi. Tentu nilai variansinya akan lebih besar. Sedangkan yang kita harapkan di sini adalah nilainya itu mendekati daripada rata-rata. Artinya, nilai rata-ratanya 5, tentu nilai yang di sekitar rata-rata tersebut atau nilai yang kita peroleh tadi adalah misalnya 5,5 atau 5 atau 4,5 tidak jauh bedanya dengan 5. Maka variansinya pasti akan kecil. Jadi kalau dalam penduga, kalau seandainya teta bar yang kita duga tersebut memiliki variansi yang kecil atau memiliki penyimpangan yang kecil daripada rata-rata populasi, kita anggap penduganya itu adalah efisien. Lalu yang ketiga, penduga yang konsisten. Bila sampel diambil semakin besar, maka nilai teta bar pasti akan mendekati nilai teta. Logikanya seperti ini. Misalnya kita punya populasi sebesar 100, lalu kita ambil sampelnya 10 dan kita ambil satu lagi sampelnya 80. Kira-kira mana data, kalau kita hitung rata-ratanya masing-masingnya. Kira-kira rata-rata yang 10 kah atau rata-rata yang 80 yang akan sama nilainya atau yang mendekati nilai rata-rata dari populasi. Tentu nilai yang rata-ratanya, yang jumlah anggotanya adalah atau ukuran sampelnya adalah 80. Karena datanya semakin mendekati atau semakin besar, semakin mendekati daerah populasi. Kalau misalnya 10 yang kita ambil, ternyata yang terambil adalah data-rata yang nilainya tinggi-tinggi semua. Padahal nilainya tidak demikian. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tentu rata-ratanya akan jauh berbeda dengan rata-rata populasi. Jadi ada tiga penduga yang baik. Pertama adalah penduga tak bias. Yang kedua adalah penduga yang efisien. Yang ketiga adalah penduga yang konsisten. Jadi ini yang harus diperhatikan dalam penduga parameter. Lalu berikutnya, jenis penduga parameter itu ada dua. Yang pertama adalah pendugaan titik. Yang kedua adalah pendugaan interval. Yang pertama yang pendugaan titik ini saudara sudah belajar menghitungnya pada saat mempelajari statistika deskriptif. Yaitu ukuran pemusatan, ukuran rata-rata, ukuran kuartil, desil atau letak, ukuran distribusi. Semuanya itu yang perhitungan sedemikian itu adalah bisa kita sebut dia sebagai pendugaan titik. Misalnya kita ambil sampel dari populasi seribu, kita ambil 100 sampel. Lalu dari satu sampel itu kita hitung rata-ratanya. Jadi rata-rata ini sebagai statistik sampel. Dapatlah rata-ratanya misalnya 100. Jadi yang 100 ini kita sebut dia sebagai pendugaan titik untuk parameter. Jadi angkanya pas, satu saja yang kita tebak angkanya atau yang kita hitung. Angkanya atau nilainya. Nah ini kita sebut dia sebagai pendugaan titik. Jadi di sini bila nilai parameter teta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik teta bar dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, maka teta bar disebut sebagai pendugaan titik. Kelemahnya apa? Tidak ada derajat kepercayaan dari pendugaan titik yang diperoleh dari sampel tersebut. Kenapa? Karena bisa saja yang kita hitung tadi rata-ratanya salah, bukan 10. Tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau misalnya sudah salah, salah bukan 10. Mungkin saja 11 atau berapa. Ada segala macam. Atau bukan 100 ya. Atau 90 dan seterusnya. Jadi derajat kepercayaannya tidak ada. Lalu berikutnya, pendugaan titik itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kalau kita ingin menduga nilai min dari populasi, bahkan bisa menghitungnya dengan X bar dari sampel. Kalau kita ingin menduga variansi dari populasi atau sigma kuadrat, maka kita bisa duga dengan X kuadrat dari sampel. Rumusnya sama sebenarnya. Yang membedakannya yang di bawah ini. Kalau sampel n kurang 1, pembaginya kalau untuk populasi hanya sebagai n saja. Kurang 1-nya tidak ada. Lalu yang ketiga, pendugaan titik untuk proporsi atau P. Yaitu kita gunakan P bar X dibagi n. N-nya ini adalah yang sampel, yang ini adalah populasi. Kalau pendugaan untuk simpangan baku sigma gimana? Yaitu nilai S, akar daripada S kuadrat. Itu adalah pendugaan untuk simpangan baku atau standar deviasi. Jadi ini kita sebut dia pendugaan titik, karena angka nilainya cuma 1 yang kita peroleh. Lalu yang kedua, itu kita kenal dengan pendugaan interval. Pendugaan interval ini, kalau nilainya bukan 1, lebih dari 1 atau banyak. Dia berada antara selang interval tertentu. Jadi kita duga bahwa rata-rata suatu populasi tersebut, dia berada antara 2 sampai 10 misalnya. Tentu antara 2 sampai 10 itu ada berapa angka kan ya? Ada 3, 3,5, 4, 6, 7, dan 8, 9, seterusnya ada 8,8, dan seterusnya. Sangat banyak angka antara interval 2 sampai 10. Tentu derajat kepercayaan kita lebih besar dengan menggunakan pendugaan interval dibandingkan pendugaan titik tadi. Artinya, kalaupun rata-ratanya sebenarnya adalah 8,3 atau misalnya 7,6, dia tetap berada pada selang interval tadi ya, 2 sampai 10. Kita memang percaya hasilnya sedemikian. Di sini, jadi apa itu pendugaan interval? Jadi, bila nilai parameter teta dari populasi diduga dengan memakai berapa nilai statistik yang berada dalam suatu interval, katakanlah intervalnya teta 1 bar dan teta 2 bar. Jadi, teta itu berada antara teta 1 bar dan teta 2 bar, maka statistik teta tersebut diduga dengan menggunakan pendugaan interval. Kita lihat pendugaan interval ini, ada penjelasan sedikit. Semakin lebar intervalnya, makin besar kepercayaan terhadap kebenarannya. Benar ya? Kita contoh saja dengan jalan. Misalnya, alamat si A. Alamat si A itu berada antara, kalau di kota Padang, ini namanya Lubu Alung ya, sampai antara Lubu Alung dengan Simpang Haru. Itu jaraknya, kurang tahu berapa kilometer, yang jelas itu cukup jauh. Lalu, mana yang lebih percaya? Kita menduga bahwa rumahnya itu pasti di antara Lubu Alung sampai Simpang Haru atau rumahnya antara Tabing dengan Ampang. Mana kira-kira yang lebih percaya? Tentu yang lebih panjang ya, yang lebih jauh jaraknya, itu dari Lubu Alung dengan Simpang Haru. Ya, bisa saja dia bukan berada antara Ampang dengan Tabing tadi. Bisa saja dia di tempat yang lain, yang jauh, bukan lingkup yang antara Tabing dengan Ampang tadi. Ya, tentu jarak yang lebih besar atau lebar interval yang paling, maaf, yang paling besar, tentu tingkat kepercayaannya lebih tinggi terhadap kebenaran atau ketepatan mengenai yang diduga. Nah, lalu berikutnya, ada yang namanya istilahnya adalah derajat kepercayaan penduga Tetabar. Nah, itu kita simbol dia dengan Alpha. Jadi, derajat kepercayaan tersebut atau koefisien kepercayaan kita kenal dengan simbolnya Alpha. Di mana nilai Alpha tersebut, berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dan dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Jadi, kalau nilai yang antara 0 sampai 1 itu tidak ada nilai 2 ya, tidak ada nilai min 1 dan segala macam. Ya, 0,3, 0,4, 0,7 hanya berkisar sedemikian. Antara 0 dengan 1. Nah, lalu berikutnya, dalam statistika, biasanya yang dipilih adalah interval yang lebih pendek. Jadi, kita paksakan di sini. Jadi, dalam statistika, biasanya yang dipilih adalah interval yang lebih pendek. Interval yang lebih pendek, tetapi dengan probabilitas yang tinggi atau derangan derajat kepercayaan yang tinggi. Artinya apa? Interval yang pendek tadi, kita harapkan tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan pendugaan interval yang ini. Walaupun sebenarnya mungkin, agak, agak, kadang kurang bisa dilakukan ya, tapi demikian yang kita inginkan. Lalu kita lihat di sini ya, pendugaan interval. Nah, ini secara matematiknya, kita akan melakukan perhitungan yang ini, yaitu probabilitas, theta 1 bar, kurang dari theta, kurang dari theta 2 bar, itu sama dengan 1 kurang alpha. 1 kurang alpha, ini kita sebut tingkat kepercayaan, sedangkan alpha itu adalah koefisien kepercayaannya. Lalu theta 1 bar dan theta 2 bar, ini akan kita hitung nantinya. Ya, intervalnya. Nah, kita akan menggunakan tabel bantu juga ya nanti ya, itu tabel Z, untuk sampel yang ukurannya lebih dari 30, atau sama dengan 30, atau sampel besar, dikenal dengan istilah sampel besar, sedangkan tabel T, untuk istilahnya sampel yang kurang dari 30, atau sampel kecil. Jadi di sini, saya bisa baca, dengan mengambil sampel acak secara berulang, maka kita akan memperoleh distribusi statistik theta, sehingga probabilitas dari interval theta 1 bar sampai theta 2 bar, akan sama dengan nilai tertentu yang diinginkan, yaitu sebesar ini. Probabilitas theta 1 bar, kurang dari theta, kurang dari theta 2 bar, itu sama dengan 1 kurang alpha. Nah, berikutnya, bila satu sampel acak besar diambil, satu populasi, dan theta bar itu berdistribusi normal, maka dapat ditransformasikan, ke bentuk distribusi normal standar. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, ini pendugaan interval, untuk ukuran sampel yang besar. Nah, ini rumusnya, ini ada 4 jenis ya, yang pertama adalah parameter, pendugaan parameter, untuk rata-rata min, atau mu, kita bisa duga dengan, nah, ini kita sebut sebagai theta 1 bar, dan ini kita sebut sebagai theta 2 bar, dan mu ini adalah sebagai theta-nya. Jadi, di sini, nanti di soalnya, kita akan cari X bar-nya, Z alpha per 2 itu menggunakan tabel, lalu kita akan hitung sigma X bar-nya. Nah, tinggal hitung angka-angkanya, ini kalikan dulu, baru selisihkan, nah, nanti akan ketemu interval-nya. Begitu juga dengan pendugaan interval, untuk proporsi, dia adalah, ini sebagai theta 1 bar, dan ini sebagai theta 2 bar. Thetanya apa? Thetanya adalah P. Begitu juga dengan beda 2 rata-rata, ini theta 1 bar, ini theta 2 bar, dan ini adalah theta-nya. Dan untuk beda 2 proporsi, ini adalah theta 1 bar, ini semua ya, sedangkan ini adalah theta 2 bar, dan ini adalah theta, dan 1 kurang alpha adalah tingkat kepercayaannya. Nah, ini perhitungannya, ini didasari dengan Z tadi ya. Z itu kan adalah nilai, X bar-nya dikurangi rata-ratanya, dibagi simpangan baku. Nah, rumusnya itu berasal dari sana. Nah, ini dia. Kalau kita mau menghitung misalnya, ini X bar, kalau ini kita pindah ruaskan, kan jadi kali ya, Z kali sigma X bar. Lalu akan ketemu nanti di sini, sigma X bar Z, atau Z sigma X bar, sama dengan X bar kurang min. Kalau min-nya kita pindah ruaskan ke sini, jadi positif, dan sigma X bar Z tersebut, kita pindah ruaskan ke kanan, jadi negatif. Kalau Z-nya positif, tentu, nanti Z itu ada nilainya positif, dan negatif ya, nanti di tabel Z. Nah, akan kita lihat contohnya di video berikutnya. Nah, ini untuk menghitung sigma X bar-nya, seperti rumus yang didistribusi sampling. Nah, kalau sampel kecil, kita gunakan rumus yang sama, seperti dengan Z tadi ya, tetapi di sini kita menggunakan tabel T. Nah, untuk menghitung sigma X bar-nya, kita gunakan S di sampel, dan n-nya itu, derajat bebasnya adalah n kurang 1 di tabel T. Kita lihat ini bentuk rumusnya, sama juga polanya yang bedakan hanya di T-nya. Kalau untuk sampel besar, di sini Z, kalau untuk sampel kecil, dia adalah T. Nah, ini sama untuk keempat-empatnya. Nah, itulah sekilas teori mengenai pendugaan parameter. Semoga bermanfaat, dan ikuti video berikutnya mengenai contoh dalam menghitung pendugaan parameter untuk pendugaan interval. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb.